Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para taruna-taruna yang saya banggakan, taruna akmi. Alhamdulillah pada hari ini Rabu kita dan saya ada kesempatan untuk menerangkan tentang pemuatan kargo. Sebenarnya pemuatan kargo ini sudah dijelaskan oleh Ibu Karnia pada waktu kalian masih semester 3. Namun demikian mungkin masih ada yang kalian belum mengerti dan mungkin Ibu Karnia belum berikan, hanya teori-teori yang diberikan, belum ada perhitungan-perhitungannya. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan tentang teori dan perhitungan-perhitungan pemuatan kargo. Taruna-taruna sekalian, di dalam pemuatan kargo, saya rasa sudah dijelaskan oleh Ibu Karnia tentang adanya broken steward dan steward factor. Di mana broken steward ini adalah suatu presentasi ruang palka yang tidak dapat diisi oleh muatan. Jadi broken steward itu adalah ruangan yang tidak terisi oleh muatan. Kenapa? Karena mungkin bentuk muatan itu sendiri yang tidak sama. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang macam-macam. Kemudian tentang bentuk dan konstruksi palka. Bentuk muatan, kemudian jenis muatan, dan penggunaan penerapan. Nah inilah, yang namanya broken steward. Nah, kalian sebagai calon-calon muallim, apabila sudah jadi muallim, dan ditugaskan sebagai muallim jaga pada saat kapal sedang bongkar muat, sedang melakukan kegiatan bongkar muat, kalian harus benar-benar memperhatikan cara buruh mengerjakan atau menyusun muatan di dalam palka. Kita tahu bahwa buruh itu kan maunya cepat, supaya cepat selesai. Mereka dapat honor, dapat bonus. Nah ini biasanya karena ingin cepat, muatan-muatan yang dimuat di atas palka itu tidak diatur secara semestinya. Kadang-kadang, karena misalnya kapalnya itu besar, kapalnya besar, ruang palkanya luas, kadang-kadang buruh-buru itu tidak mengansur muatan itu ke sudut-sudut, ke pinggir, ke swing-swing, ke kiri-kanan. Kadang-kadang begitu, kadang malas. Nah biasanya, ini suatu pengalaman, kita lihat dari atas, dari atas palka ke bawah, palka ini sudah penuh. Ternyata kalau kita turun ke bawah, ternyata kiri-kanan itu kosong. Bukan kosong, tapi tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh mu'alim. Nah ini sangat merugikan pihak kapal. Kenapa? Kalian sebagai mu'alim, sudah harus tahu berapa banyak mu'alim yang harus diisi di palka 1, palka 2, palka 3, palka 4. Itu sudah dihitung. Berapa beratnya. Kapasitas parka itu di atas kapal kita sudah tahu. Di blueprintnya itu ada. Bahwa kapasitas parka itu ada semua, dalam meter kubiknya. Jadi kalau mu'alim 1 membuat stoic plane, sudah menentukan bahwa palka ini, palka 1 ini, misalnya kapasitasnya bisa memuat 300 ton. Palka 2 misalnya 500 ton dan seterusnya. Nah apabila cara pemuatan buru-buru, mengatur muatan itu oleh buru-buru tidak bagus, ada yang kosong, ada yang banyak, broken stoic-nya terini, maka perhitungan mu'alim 1 yang mustinya 300 ton, tidak akan termuat. Nah kalau sudah tidak akan termuat, bagaimana? Mau dikemanakan lagi? Ya, kalau muatan itu. Jadi harus kita menemukan. Ini pengalaman. Ini pengalaman kalau kita jaga laut, kapal kegiatan bongkar muat, yang kita perhatikan benar-benar pada waktu kapal memuat. Jangan sampai terjadi seperti yang saya katakan tadi. Itulah. Kalau perlu kita turun ke dalam palka, turun ke dalam palka, lihat, jangan sampai kosong kiri-kanan, tapi sudah numpuk di mulut palka. Nah, kalau terjadi demikian, kalian sebagai, saya beritahu kan, kalian sebagai mu'alim, mu'alim jaga, jangan sekali-sekali menegur burunya. Panggil mandornya. Kan buru-buru itu kan ada mandor. Kalau kalian yang menegur, dia tidak akan goblis, apa yang kalian katakan. Tapi panggil mandornya, kasih tahu, mandor itu masih banyak kosong di pinggir-pinggir. Jadi supaya mandornya yang memberitahukan kepada buru-burunya. Ini yang kita jaga. Jangan sampai perhitungan mu'alim saat itu, kapasitas muatan, di kapasitas palka itu bisa 300 ton, ternyata tidak dapat. Tidak dapat dimuat 300 ton. Karena apa? Karena cara pemuatannya tidak benar. Nah kemudian, di pelajaran-pelajaran yang mingguan kita itu, sudah saya jelaskan semua tentang, juga tentang story factor. Jadi story factor, di buku yang saya ini, minggu kuliah jarak jauh kita, pada halaman 2 itu ada story factor. Story factor adalah volume ruang dalam meter kubik yang diperlukan secara efektif untuk dapat memadat 1 ton muatan. Mungkin kalau kalian baca ini tidak mengerti, tapi oke lah, saya jelaskan. Misalnya 1 peti muatan, entah itu isinya apa, di 1 peti ini, dalam 1 ton ini, dia memerlukan ruangan berapa kali berapa meter kubik. Misalnya peti, panjang kali lebar, kali tinggi sudah diketahui. Nah kira-kira 1 peti ini, yang beratnya 1 ton ini, berapa luas, berapa luas ruangan yang dibutuhkan. itulah namanya stefektor. Kalau misalnya stefektor 5 ton per meter kubik, berarti muatan itu membutuhkan 5 meter kubik ruangan. Di sini saya rasa semua sudah ada semua yang kalian sudah catat, tinggal nanti kita tentang rumus-rumus juga. Di minggu kedua, minggu kedua, di situ ada semua rumus-rumus. Nanti tinggal dipelajari lagi, dibaca lagi. Kemudian saya tekankan, kalau memang kalian tidak mengerti, silakan tanya. Saya kalau mengajar di dalam kelas, saya selalu tekankan kepada taruna-taruna, supaya bertanya, kalau tidak mengerti. Jangan tunggu saya setelah selesai menerangkan, baru tanya. Potong, kalau saya menerangkan, tidak tahu, potong, supaya kalian mengerti. Kalau kalian tunggu saya selesai menerangkan, kalian nanti lupa apa yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan kita bisa tetap muka, entah kapan saya tidak tahu, supaya lebih jelas lagi, kalau saya terangkan di dalam kelas. Nah, di minggu kedua, di situ ada rumus-rumus, barangkali kalian sudah catat, cara-cara menghitung berapa berat muatan, kemudian berapa volume ruang yang dibutuhkan, kemudian berapa koli, koli itu artinya berapa banyak peti-peti atau karung-karung, itu namanya koli. Koli dalam istilah penguatan. Berapa jumlah koli yang akan kita muat, berapa banyak, misalnya peti-peti. isinya apa, itu berapa peti muatan yang harus kita muat. Kemudian ini ada dua macam, rumusnya. Rumus pertama, untuk mencari berapa banyak peti-peti yang akan dimuat, rumus pertama itu, volume ruang yang dibutuhkan, dikalikan 1 minus broken street. volume ruang yang dibutuhkan, dikali 1 kurang broken street, dibagi volume 1 koli muatan. Jadi, ruang yang tersedia di dalam kapal, dikalikan dengan 1 dikurang broken street-nya. jadi 1 misalnya 1 dikurang, misalnya broken street-nya 10%, jadi 1 dikurang 10%, dibagi dengan volume 1 koli muatan. Volume 1 koli muatan, misalnya 1 peti, peti itu ukurannya panjang, tinggi, lebar, kali tinggi berapa, itu volume 1 muatan. Rumus yang kedua, untuk mencari koli muatan, berapa banyak peti-peti misalnya, jumlah berat muatan keseluruhan, jumlah berat muatan keseluruhan, dibagi berat 1 koli muatan. Kan 1 misalnya 1 peti, kita sudah tahu, volume-nya panjang kali lebar kali tinggi, tapi beratnya belum tahu, kita tahu berapa beratnya, itu dibagikan dengan berat 1 koli muatan. Ini kalau tidak ada broken street-nya. Nah, di halaman 6, ada contoh soal. Sebuah ruangan muatan atau palkal, memiliki volume 1020 meter kubik. Ruang muatan terisi penuh dengan berupa karung-karung. Nah, ini termasuk karung-karung itu koli-koli ya. Jika diketahui, sevektor muatan itu 1,95 meter kubik per ton, di mana berat tiap karung 80 kilogram, ingat kilogram ya, sedangkan kita berbicara tentang ton. Dan sewaktu pemuatan, broken street terjadi 10%. Hitunglah berapa jumlah karung muatan tersebut. Nah, ini. Jadi, kalian kalau ada rumus soal kayak begini, tinggal kalian pilih mana rumus yang dipakai. Dari 4 rumus ini yang dipakai. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah karung atau jumlah koli. Jumlah koli yang akan dimuat. Nah, di rumus yang di atas, berarti karena dia ada broken street, ada broken street-nya, berarti rumus yang ketiga yang kita pakai, yaitu jumlah koli muatan volume ruang yang dibutuhkan dikali 1 kurang broken street. Ya, dibagi volume 1 koli muatan. Ya, jadi kita cari dulu. Dalam soal ini kita cari dulu volume. Volume sama dengan T kali SF. Ya, T kali SF. T ini berat ya, ton ya. Dalam ton. Tapi karena beratnya, karung-karungnya itu hanya 80 kilogram, tidak sampai 1 kilo, jadi tidak sampai 1 ton, berarti kita jadikan ton. Ngerti nggak ya? Jadi, 80, ya. Jadi, 80 kilogram itu sama dengan 0,08 ton. Ngerti ya, sampai sini ya? Ditanyakan melalui WA kalau kalian tidak mengerti. Ya, saya siap kapan saja. Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tidak mengetahui, atau masih bingung. Nah, beratnya ini dikalikan dengan SF. SF muatan itu. Ya, jadi di sini 0,080 dikali 1,95 sama dengan 0,156 meter kubik per ton. Ya, itu volume untuk satu karung. Nah, sekarang jumlah. Jumlah, jumlah koli atau jumlah karung, ya, kita pakai yang rumus nomor tiga, volume ruang yang dibutuhkan dikali 1, dikali 1 kurang broken straight. Ya, per volume 1 koli muatan. Jadi, kita pakai rumus yang di atas ini, yang nomor tiga. Ya, jadi volume ruangan adalah 1020 meter kubik, dikalikan 1 dikurang 10 persen. Ya, dibagi dengan volume tiap karung. Kita sudah tahu, hitung tadi, volume tiap karung itu 1,156 meter kubik per ton. Ya, nah, 1 kurang BS 10 persen itu, itu sama dengan 0,9. Ya, kalian bisa hitung nanti. Bingung tanya. 1,020 dikali 0,9, dibagi dengan volume tiap karung, yaitu 0,156 berarti 5,884,6 karung. Karena ini berupa karung-karung, ya tidak mungkin ada koma. Jadi, kita bulatkan menjadi 5,885 koli atau karung. Ya, saya harap, saya harap kalian bisa mengerti ya, soal ini ya. Kemudian, soal nomor dua. Hitunglah broker, ini, hitung broker straight. Muatan peti-petir tersebut. Sebuah ruang muat, Palka dipenuhi dengan muatan berupa karung-karungan. Menurut data yang ada, bahwa jumlah karung dalam Palka tersebut sebanyak 12,000 karung. Di mana berat tiap karung 80 kilogram. Nah, ini berat tiap karung. Tidak mungkin ton ya. Harus kilogram. Dari data kapal diketahui, volume Palka 2,200 meter kubik. Jika SF muatan karung itu 1,8 meter kubik per ton, hitung berapa broker straight peti tersebut. Ini sudah ada jawabannya. Kalian tinggal perhatikan. Di awal pertama ini, di awal pertama minggu pertama, saya sudah berikan rumusnya, broken straight sama dengan volume ruang yang dibutuhkan, dikurang volume muatan per volume ruang, dikalikan 100 persen. Itu untuk mencari broken straight-nya. Saya rasa ini sudah diajarkan juga oleh Ibu Karnia pada waktu diajarkan di semester 3. Saya tinggal ulangin saja. Namun demikian, kalau kalian belum juga mengerti, silakan tanya. Jangan takut, jangan malu, jangan takut, dan jangan merasa gimana-gimana. Saya, tujuan saya ini, ingin mencerdaskan kalian. Supaya kalian nanti pada saat kalian menjadi mu'alim di atas kapal, tidak memalukan. Ingat, kalian praktek saja di atas kapal, itu sudah diuji oleh mu'alim satu. Diuji oleh mu'alim satu pada waktu kalian praktek. Karena di dalam praktek itu, kalau misalnya tiga taruna praktek, itu dari berbagai macam sekolah. Tidak mungkin dari AKMI misalnya, tiga-tiganya dari AKMI tidak mungkin. Pasti ada dari STIP, dari Semarang, dari Cerbon. Nah ini biasa kalian diuji. Jangan sampai kalian ini, tidak tahu pada saat mu'alim satu bertanya sesuatu. Makanya banyak bertanya. Kalian belajar di sini, harus banyak bertanya. Bukan untuk hanya mendengarkan. Kalian sudah bayar mahal-mahal. Jangan sampai kalian masuk ke AKMI, otak kosong, nanti keluar dari AKMI, juga otak masih kosong. Kalian rugi. Rugi materi, rugi waktu. Jadi, saya selalu harapkan, tekankan bahwa kalian harus bertanya. Kalau tidak mengerti. Kemudian kita lanjutkan. Nah di sini perhitungannya, nanti didapatkan 21,45 persen. Nanti silahkan tanya kalau tidak mengerti juga. Kemudian selanjutnya nomor tiga. Dan di sana di sini, nah saya sengaja memberikan, satu contoh, satu mencari berat, mencari broken state, mencari volume, sesuai dengan rumus-rumusnya. Nah, soal nomor tiga ini adalah, mencari, hitunglah berapa volume ruang yang dibutuhkan. Ruang, diketahui muatan seberat, 150 ton, SF, 1,45 meter kubik per ton, akan dimuat, dan dalam pemuatan tersebut, diperkirakan broken state-nya 8 persen. Hitunglah berapa volume ruang yang dibutuhkan. Ini ada jawabannya semua, volume ruang yang dibutuhkan, tinggal kalian lihat lagi contoh, rumus-rumus yang di atas, yang empat tadi itu. Volume ruang yang dibutuhkan, ini rumus yang nomor dua. Ya, jadi berat muatan, dikalikan dengan, sweet, sweet factor-nya, dibagi dengan, satu kurang broken state. Ya, ngerti ya? Sekali lagi, kalau tidak mengerti, tanya, jangan diam saja. Ya, saya takutnya kalau, kalau diam saja, tidak mengerti, tapi diam saja, dengan, dengan, apa, anggapan bahwa nanti tanya teman. Belum tentu teman juga tahu. Kalau harus tahu, harus, apa, tanya kepada dosen yang bersangkutan. Bukan hanya pelajaran saya, semua pelajarannya, apa, profesi nautika, tanya, kalau tidak mengerti. Ya, jangan sampai, yang saya takutkan, jangan sampai kalian masuk akmi, kot, otak kosong, pulang, keluar juga dari akmi, otak kosong. Nggak tahu apa-apa. Ya, nanti saat kapal, kalian, sebagai, mau alim datus kapal, nggak tahu apa-apa. Ingat, akademi pelajaran, dengan sekolah umum, universitas, itu tidak sama. Ya, artinya, saya jelaskan, bahwa, kalau, lulusan, apa, lulusan universitas, ya, dapat serjana, dapat S1, ya, dapat S1, itu, kalau masuk ke, melamar ke suatu perusahaan, diterima, belum tentu dia, jadi, bukan jabatan, mungkin, masih, apa, ngetik-ngetik dulu, jadi staff biasa saja. Itu, walaupun itu sudah S1. Nanti beberapa tahun, baru bisa diangkat, jadi, apa, kepala-apa, kepala-apa. Tetapi, kalau kalian, lulus ANT3, melamar, tidak pernah dikatakan, bahwa, kalian itu baru lulus, jadi, mu'alim satu, jadi, juru mudi dulu, atau jadi, kelas dulu. Tidak mungkin. Langsung jadi, perwira di atas kapal. Ini bedanya. Ya, ini bedanya. Jadi, kalian harus, bisa, karena kalian harus, sudah bisa membawa kapal, bisa menghitung-hitung, apa segala macam, yang, kalian, pernah dapatkan, di bangku kuliah. itu, itu ingat itu, ya. Kemudian, saya lanjutkan. Jadi, volume ruang, 150, ya, berat muatan, dikalikan SF-nya. Kemudian, 1, dikurang, BS. BS, 8%, broken story, 8%, berarti ini, apa, 0,92. Ya, 0,92. jadi, didapatnya, ruang volume itu, 236,4, meter, apa, 4 meter kubik, gitu ya. ingat, ingat ya, untuk, pemuatan kargo ini, banyak sekali hitungan-hitungannya, hampir sama, sama dengan stabilitas. Dan, pemuatan kargo dengan stabilitas ini, ibaratnya, saudara, kembar, ya. kalian, sebagai mualim, menghitung banyaknya muatan yang dimuat di atas palka, kemudian dihitung lagi, berapa GM-nya, berapa stabilitas kapalnya. Jangan sampai, asal muat-muat-muat, begitu, kita tidak tahu apakah GM-nya 0, atau GM-nya minus, begitu berangkat, kena ombak, kenapa kapal miring, susah di, di atasi lagi, ya. ini di, nah ini, yang nomor empat, ya, kalian lihat, di buku, kalian kan, sudah lihat ininya, sudah pelajari di, minggu pertama, minggu dua. Sebuah kapal memiliki ruang, ruang muat, palka, 750 meter kubik, akan dimuati muatan, yang setifektornya, 1,2 meter kubik per ton. Dalam pemuatan tersebut, diketahui BS-nya, 7 persen. Hitung berapa ton, dalam kurung B, kecil, yang dapat dimuat. Nah ini, kita sudah memakai dengan, rumus-rumus yang sudah saya berikan, yang ambat itu. Sekarang kita menghitung, berapa ton. Jadi, berarti, berarti rumus yang pertama. Ya kan? Rumus yang pertama, bobot, berat atau bobot muatan, simbolnya T, sama dengan, ruang, volume ruang, kali 1, kurang BS, per setifaktor. Ya. Ini kita, gunakan dengan, rumus yang pertama. Kemudian, setelah dihitung-hitung, didapatlah, berat muatan itu, 56, eh, 567,1 ton. Silahkan dihitung ya. Kemudian ada latihan-latihan soal. Latihan soal ini, saya berikan ada 4. Ada 4, dan saya berikan jawabannya, langsung. Jadi, kalian boleh, boleh menghitung-hitung, sesuaikan dengan apa benar. Latihan nomor 1 itu, 6,25 persen. Kemudian, latihan nomor 2, 100, 1000 meter kubik. Ya, kubik meter. Kemudian, nomor 3, eh, jawabannya, 5555, 56 meter kubik. Kemudian, jawaban nomor 3, 7,35 meter kubik. Tinggal, cari, ya. Dicari, disesuaikan. Kalau kalian, misalnya, tidak sesuai dengan jawaban yang ada yang saya berikan, cari lagi, cari lagi. Kalau masih bingung, tanya. Ya, kalian punya, eh, HP, punya WA, ya. Tapi ada beberapa WA, WA, taruh-taruh ini yang saya hapus di WA saya, karena setiap saya bertanya, tidak pernah digobris. Saya dianggap, dianggap, oh, mayat saja. Ya, jadi saya, saya hapus. Setiap saya bertanya, apakah ada kesudahan, tidak pernah ditanya. Saya tidak tahu kenapa. Ya, apakah, apakah takut, atau malu, atau gimana-gimana, saya tidak tahu. Padahal saya tidak, saya tidak pernah marah, kalau saya ditanya. Kalau saya menerangkan di dalam kelas, justru saya marah, kalau saya tidak ditanya. Ya, kalau kalian diam saja, berarti, ada beberapa kemungkinan. Diam, karena bodoh, ya, tidak tahu apa yang mau ditanyakan, kemudian, karena ngantuk, ya, dan macam-macam. nah, kalian tidak akan bisa bertanya, kalau kalian tidak pernah ulang-ulangi lagi di rumah. Kalau tidak pernah baca lagi. Setiap saya memberikan pelajaran, kemudian, kalian tutup, buka, buang, tidak akan tahu apa yang mau ditanyakan. kalian bisa bertanya, kalau kalian selalu latihan, selalu latihan soal-soal. Soal, kalau kalian latihan soal-soal, pasti, kalian itu ada yang tidak dimengerti. Ya, ada yang tidak. Justru itulah yang, bahan pertanyaan, yang kalian tidak mengerti. Ya, Oke, saya lanjutkan ke, minggu ketiga. Sekarang ini, kita masuk ke minggu empat, minggu keempat, ya. Nah, minggu ketiga, kita berbicara tentang full and down. Ya. Full and down. Sebagai seorang cargo officer, mahat mu'alim satu di atas kapal, harus dapat mengisi kapalnya dengan muatan yang seoptimal, mungkin. Tentu saja, aspek to protect the cargo, ya. Melindungi muatan, serta memperhatikan isu strategis tentang keselamatan pelayaran, marine safety, dan perlindungan terhadap lingkungan laut, the protection of the marine environment. Ya, harus diperhatikan. Nah, yang namanya full and down, artinya, kapal tersebut dimuatin full, ya, artinya full itu penuh semua di atas, di dalam palka, kemudian, draftnya itu draft mencapai maksimum yang diizinkan. Ya, maksudnya begini, kita akan memuat muatan 20 ribu ton. Kalian sebagai mu'alim, sudah membagi-bagi muatan-muatan itu ke dalam tiap-tiap palka. Palka satu sekian, palka dua, palka empat sekian. kemudian full. Artinya, semua palka sudah penuh semua, nggak ada lagi ruangan kosong. Kemudian, kapal itu kan, kalau dimuatin kan, turun ya, nah, mencapai maksimum draft yang diizinkan. Nah, kalau kita ini di-trophic, itu namanya full and down. Ada yang bisa full, tapi tidak down. Ada yang down, tapi tidak full. Contohnya begini, kalau kita memuat kapas, memuat kapas yang bal-balanya besar-besar, itu kan kapas kan nggak terlalu berat ya, tapi memakan tempat yang besar. Nah, kalau kita muatin ke dalam palka, kita muatin ke dalam palka, kapas-kapas itu, penuh, ya, tapi karena enteng, kapal tidak terlalu turun. Tapi sudah full. Ini namanya full, tapi tidak down. Ya, ngerti nggak ya? Full, tapi tidak down. Nah, sebaliknya, down, tapi tidak full, kalau kita memuat muatan-muatan besi-besi. Ya, yang berat. Kita muat besi-besi ke dalam palka, ya, karena beratnya, palka belum penuh, tapi kapal sudah, sudah mencapai draft yang diizinkan, sudah mencapai, trofik, draft trofiknya. Ya, ini tidak boleh lagi, tidak boleh lagi dimuatin, walaupun ruang muat itu masih penuh, masih banyak, masih banyak longgar palkanya, tapi tidak boleh lagi dimuatin, karena sudah melewati, sudah pada batas draft yang diizinkan. Ngerti gitu ya? Nah, nanti di dalam perhitungan-perhitungan, kalian akan menentukan nanti, apakah kapal full atau tidak? Full and down atau tidak? Apakah kapal full atau full and down, full, tapi tidak down? Apakah kapal down atau tidak full? Ya, jadi ini contoh, dua contoh yang saya berikan tentang, tentang full and down. Satu memuat palka, Satu memuat kapas, yang memakan ruangan yang luas, tapi enteng, kapalnya tidak, sebenarnya masih bisa dimuatin, karena kapalnya belum sampai ke draft yang ditentukan, yang diizinkan, tapi sudah tidak ada tempat. Ya, ngerti gitu ya? Kemudian, kita memuat besi-besi, ya, biasa kita memuat besi-besi, memuat proyek-proyek, yang akan kita bawa ke pulau-pulau, ya. Ruangannya masih penuh, masih banyak ruangan, masih bisa diisi, tapi draftnya sudah mencapai draft yang diizinkan. Jadi tidak boleh, tidak boleh lagi dimuatin, sekalipun ruangan masih banyak. Itulah tentang full and down, full tapi tidak down, down tapi tidak full. Nah, kalau full and down, penuh, palka penuh, tidak ada lagi terisi, tidak ada lagi ruang kosong, tapi sudah draft yang diizinkan. Ya, diizinkan kita di sini adalah trofik. Ya, tidak boleh kita memuat, melebihi trofik. Kemudian, nah, ada di sini, di halaman 10, ya, kita memuat satu macam muatan. Itu tidak masalah. Memuat dua macam muatan. Ini ada, ada rumusnya, kalau muatan A dan B, itu ditambahkan misalnya kargo DWT. kargo DWT itu artinya muatan yang bisa kita muat. Ya, kemudian, SFA, seti faktor A, dan seti faktor B, ditambahkan sama dengan jumlah ruang efektif. Ini, kalau kita memuat dua jenis muatan. Ya, kemudian ada, ada tiga jenis muatan. Nah, kalau tiga jenis muatan, saya rasa kalian sudah tulis, ya, sudah tulis semua rumusnya, TN, ya, sama dengan, V, kurang, T, kali SF, SF1, ya, kemudian dibagi SFN kurang SF1, ya, dalam kurung tambah SFN kurang SF2, dalam kurung tambah SFN kurang SF3. V disini adalah volume ruang efektif, ya, dalam meter kubik, ya. Kemudian, T, kargo DWT, artinya, muatan yang dapat kita muat. Banyaknya. Kalau misalnya, banyak, kargo DWT seribu, ya seribu bisa kita muat. TN, berat muatan yang SFnya terbesar, ya, jadi kalau misalnya tiga muatan yang kita muat, ini SFnya, sweet factornya ini beda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang terkecil. Nah, kalau kita menghitung, berapa banyak tiap-tiap muatan ini, berapa berat muatan ini, yang kita hitung dulu adalah muatan yang SFnya besar, ya. SFN, SF muatan yang terbesar. SF1, muatan, SF muatan yang terkecil. Ya. Kemudian, contoh soal, di alaman sebelas, perhitungan full and down dengan satuan meter kubik. Sebelum saya lanjutkan, saya harapkan kalian ya, kasih komentar, apa yang kira-kira, tidak jelas, atau kurang, di dalam pemaparan saya ini. Ya, jelaskan. Supaya saya tahu, kalau saya ngomong-ngomong begini, tidak ada reaksi dari kalian, ya, saya tidak tahu, apakah kalian mengerti atau tidak. Ya. Jadi, apa istilahnya, kritik, di mana letaknya, saya tanya, supaya saya perbaiki, kalau kalian, supaya kalian, apa, mengerti apa yang saya jelaskan. Ya. Jangan sampai, saya bekor-bekor di sini, tapi kalian tidak memahami. Jadi, kritik saya. Ya. Supaya saya perbaiki, di mana letak-letak saya yang tidak, kira-kira apa yang saya katakan, kalian tidak mengerti. Jadi, kritik saya. Ya. Tulis, ke WA. WA saya kan ada semua, sama kalian. Ya. Nah, ini contoh soal, halaman 11. sebuah kapal yang sedang berada di Pelabuhan Cerbon, dengan remaining space, remaining space itu, sisa, ruang ya, 2000 meter kubik, atau kubik meter, dan sisa DWT, sisa DWT, 1200 ton. Kalau mau ada tugas, silahkan aja dulu. Kemudian, kapal tersebut, akan melakukan, pemuatan plywood. Sebanyak-banyaknya, dengan SF 2,5. 2,5 meter kubik per ton, dan broken state, diperkirakan 10%. Kemudian, mengisi bahan bakar, sebanyak 200 ton. Pemakaian air tawar, dan bahan bakar, selama di Pelabuhan, diabaikan. Artinya, diabaikan, tidak diperhitungkan, karena mungkin pemakaian, hanya sedikit, kecil. Ya. Kemudian, hitunglah berapa ton, muatan plywood, yang, yang dapat dimuat. Ya. Apakah kapal mencapai full and down? Jelaskan. Ya. Nah, kalau di sini diketahui, remaining space, atau, sisa ruang muatan, yang ada, kemudian ada broken state-nya, berarti kita, selisihkan dulu. Remaining space, dikurangi dengan, broken state-nya. Ya. Kemudian, DWT, sisa DWT, diketahui, kemudian, kita muat, 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 misalnya muat bahan bakar, atau muat air tawar, itu, kita perhitungkan itu. Jadi, jadi, misalnya di sini, di, apa, DWT-nya, 1200 ton, ya. Kemudian, akan mengisi, ini bukan, akan mengisi, ini bukan bahan bakar ini, ini muat airnya, 200 ton. Ya. Kemudian, kargo DWT, artinya, muatan yang bisa kita muat, hanya 1000 ton, bukan 1200, karena 1200 itu, yang 200 itu, kita pakai untuk, memuat air, atau bahan bakar. Gitu ya. Kemudian, remaining space, 2000 meter kubik. Nah, 2000 meter kubik ini, tidak bisa dipakai semua, karena ada broken state-nya. Kita sudah perkirakan, ada 10 persen. Ya, 10 persen itu, 200 meter kubik. Jadi, efektif, ruang yang bisa kita pakai, hanya 1800. Ngerti ya? Hanya 1800. Sementara, kargo, atau muatan yang bisa kita muat, yang bisa kita muatin, hanya 1000 ton, bukan 1200. Gitu lah, ya. Karena DWT itu, terdiri daripada, muatan, air tawar, bahan bakar, stor, dan lain sebagainya. Sisanya itu, baru muatan yang kita pakai. Ya. Misalnya, DWT kapal itu, 2000 ton. Kita tidak bisa memuat, muatan 2000 ton. Kita mesti, hitung dulu, berapa bahan bakarnya, berapa air tawar yang ada di atas kapal, berapa stornya, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah dikurangin itu, itulah muatan yang bisa kita muat. Misalnya jumlahnya, bahan bakar, air tawar, stor, dan lain sebagainya. Misalnya, 200 ton, sementara DWT kapal 2000 ton, berarti kita bisa hanya muat, bisa muat, 1800 ton. Ya. 2000 dikurang, 200, berarti kita hanya bisa muat, 1800 ton. Ya. Ngerti ya? Sekali lagi saya bilang, tanyakan kalau tidak mengerti. Ya. Jangan dia saja. Ya. Kalian itu belajar. Kalian sudah datang ke AKMI untuk belajar, dengan ongkos yang mahal, tapi tidak mau belajar, itu akan rugi kalian. Belajarlah, diminta masa depan kalian. Ya. Saya paling tidak senang, taruna-taruna yang malas belajar. Kalau di dalam kelas, terus terang saja, saya pernah siram air, taruna dari Papua, saya enak-enak menerangkan dia tidur. Saya siram air. Ya. Saya tidak mau. Kasian ini orang tua kalian, yang sudah membayar, sebegitu banyak, demi untuk kalian. Bukan untuk orang tua kalian, tapi untuk kalian sendiri. Pergunakan, waktu kalian. Belajar dan belajar. Tapi kalian tidak akan bisa bertanya, kalau kalian tidak, mengulang-ulangin, pelajaran-pelajaran yang lalu. Kalau ada pelajaran saya, walaupun saya sudah terangkan, sudah ada jawabannya, tutup lagi buku kalian, tulis soalnya, kerjakan sendiri. Bisa enggak? Nah, kalau tidak bisa, lihat lagi bukunya. Oh iya, gitu. Ya. Tulis lagi. Tapi kalau kalian, lihat juga bukunya, yang sudah saya jelaskan, tapi tidak kalian tidak sampai ini, tidak kalian tidak mengerti, itulah bahan pertanyaan kepada dosen. Bukan hanya pelajaran saya, semua pelajaran notik. Ya. Baik itu IPD, baik itu pelanggar, P2TL, meteorologi, apa segala macam. Tanyakan. Ya. Kalian sudah datang sini, bayar mahal-mahal, tapi, kalian malas belajar, rugi kalian. Rugi waktu, rugi materi, dan orang tua kalian, tidak akan kecewa. Ya. Ingat itu. Saya lanjutkan. Sisa DWT, 1.200 ton. Muat air, 200 ton. Berarti kargo DWT, berarti muatan yang bisa kita muat, hanya 1.000 ton. Karena, sudah dipakai untuk mengisi air, 200 ton. Kemudian, remaining space. Remaining space ini artinya, sisa ruang yang ada. Tapi ternyata ada broken state-nya. Ada broken state-nya 10%. 10% itu berarti, 10% dari remaining space. Yang 2.000, berarti 200 ton. Eh, 200 meter kubik. Berarti, ruang yang bisa kita pakai, untuk muatnya yang 1.000 ton ini, adalah, 1.800 meter kubik. Gitu ya, ngerti ya. Sekali lagi, tanyakan kalau tidak ngerti. WA saya, kapanpun juga, saya akan balas. Saya akan, saya akan tulis sampai, sebanyaknya-banyaknya, supaya kalian mengerti. Kalian bisa tanya kepada teman-teman kalian, yang sudah bertanya, tentang apa yang, apa yang dia tidak mengerti, saya jelaskan, sedetail-detailnya. Oke, saya lanjut. Bila dimuatkan 1.000 plywood, kalian tahu kan plywood, apa itu? Triplex. Maka ruangan yang diperlukan, sama dengan, 1.000 dikali SF-nya. 2,5. Ya, berarti, berarti ruangan yang dipakai oleh, 1.000 ton ini, adalah, 2.500 meter kubik. Nah, ruangan, ruangan tidak cukup kan, karena, ruangan efektif kita, hanya, 1.800. Ya, sementara, untuk muatan yang 1.000 ton ini, diperlukan, ruangan, 2.500, meter kubik, berarti, tidak cukup, berarti kan full dia, kalau tidak muatan, walaupun, masih ada sisanya. Ya, ruangan tidak mencukupi, karena, efektif ruangan yang, yang tersedia hanya, 1.800. Sementara, kita memuat, 1.000 ton, efektifnya itu, 2.500, meter, apa, meter kubik. Kemudian, bila efektif space, 1.800 meter kubik, dimuat flywood, maka akan, didapat berat, flywood, seri, berat, dibagi dengan, SF nya, ya, dibagi ini, berarti, 1.800, ya, dibagi dengan, 2.500, berarti, kita hanya bisa, memuat, 750 ton, tidak mencapai target, DWT, 1.000 ton, berarti, A, muatan flywood, yang dapat kita muat, hanya, 750 ton, ya, kemudian, kapal, mencapai, apa, mencapai full, full, tapi tidak down, ya, mencapai full, tapi tidak, full artinya, penuh palkanya, ya, tapi, karena kita, muat, hanya 750 ton, berarti kapal, tidak, tidak down, down, tidak turun, ya, tidak mencapai, draft yang, kita, yang diizinkan, oke, next, nomor 2, kapal memiliki, kapasitas, seru muat, 1.200, meter kubik, akan dimuat, muatan A, kamu akan B, kargo, ini sama ini ya, tidak ada masalah, kemudian, nomor 3, saya, saya, apa, saya terangkan sedikit, padangkali kalian bingung, nomor, soal nomor 2, kapasitas ruang muat, 1.200 meter kubik, 1.200 meter kubik, broken stuidnya, 10%, 10% dikalikan dengan 1.200, berarti, 120 meter kubik, ya, berarti, sisa ruang yang bisa kita pakai, 1.200, dikurang, 120, berarti, sisa ruang yang kita bisa pakai, hanya 1.880 meter kubik, ya, kemudian, kita cari, itulah berat, muatan A, dan muatan B, dan apakah, full and down, nah, untuk mencari, full, apa, berapa berat, muatan A, dan muatan B, kita tambahkan, A, tambah B, sama dengan, kargo DWT, kargo DWT-nya di sini adalah, seribu, ya, di sini, kargo DWT di dalam soal, tetap seribu ton, karena kita tidak mengisi air tawar, kita tidak mengisi bahan bakar, dan kita tidak mengisi perbekalan, atau store, perbekalan itu macam-macam, beras, bermakanan, apa, yang akan dimakan, pada waktu kita berlayar, berapa banyak, berapa banyak, yang kita butuhkan, ya, selama kita, berapa hari kita berlayar, ya, misalnya kita berlayar ke, Eropa, ke, Jepang, dalam 10 hari, atau seminggu, kita persediaan kita itu, 10 hari, atau seminggu, untuk perbekalan, ya, nah, kemudian, A, tambah B, sama dengan, DWT, ya, seribu, kemudian, kita masukkan, seti vektor, dari tiap-tiap muatan, muatan A, sevektornya, 0,90 A, ya, ditambah, sevektor muatan B, 12, 1,2 B, itu sama dengan, sama dengan, apa, kapasitas ruang, ya, jadi A, tambah B, sama dengan, DWT, kemudian, SF, A, tambah SF, B, sama dengan, kapasitas, ruang, ya, ini, jadi, A, tambah B, sama dengan DWT, SFA, tambah SFB, sama dengan kapasitas ruang, ya, kemudian, di situ sudah dijelaskan, dikalikan, dikalikan, A, tambah B, sama dengan DWT, ini, dikalikan, salah satu daripada, SF-nya, salah satu daripada SF, yang di sini, kita, kalikan, SFB, SFB, 1,2, jadi, ini, ya, ini dikalikan, 1,2, dikalikan, dikalikan, SFB, ya, dikalikan SFB, jadi, menjadi, 1,2, A, ya, ditambah, 1,2, B, sama dengan, 1,2, dikalikan 1000, menjadi 1200, gitu ya, kemudian, kita masukkan, kita masukkan, apa, 1,2, A, ditambah, 1,2, B, sama dengan, 1200, dimasukkan, 0, 0,9, A, SF-nya ini, ditambah, 1,2, B, sama dengan, 1080, ya, ini, ya, ini, 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 dikatas ini, dikalikan, 1,2, SFB, ya, menjadi, menjadi, 1,2, A, ditambah, 1,2, B, sama dengan, 1200, kemudian, 0,9, A, ini 0,9, ini kan, SF-A, kemudian, 1,2, B, kemudian, 1,1, 1080, kemudian, ini dikurangkan, ini dikurangin, kurang, ya, dikurangin, berarti, ini habis, 12, 1,2, B, habis dengan, 1,2, B, ya, nah, 1,2, B, dikurang, 0,9, sama dengan, 0,3, A, ya, nggak, ya, kemudian, ini, 1200, ya, dikurang, 1080, sama dengan, 120, nah, A ini bisa dicari, A bisa dicari, berarti, A, sama dengan, 120, per, 0,3, ya, sama dengan, 400, 400 ton, sama dengan, 400 ton, ya, ya, 0,3 A, sama dengan, 120, ya, kemudian, otomatis, A bisa kita cari, A sama dengan, 120, dibagi 0,3, sama dengan, 400, berarti, berat A ini, berat muatan A, 400 ton, ngerti ya, nah, sekarang, muatan B, B, sama dengan, karbodewiti kita kan, 1000, ya, berarti, B, muatan B beratnya, 1000, 1000 dikurang, 400, sama dengan, 600 ton, gitu, ya, jadi, muatan A, beratnya, 400 ton, muatan B, beratnya, 600 ton, jadi, jumlah seruahnya muatan ini, 1000 ton, ngerti ya, itu untuk, dua jenis muatan, ya, kemudian, soal nomor tiga, soal nomor tiga, hampir sama ya, dua muatan juga, muatan A, dan muatan B, ya, muatan A, dan muatan B, ini, mencari, broken straight-nya, ya, sebenarnya sama saja, sama saja dengan nomor dua tadi, ya, sama dengan nomor dua, nomor tiga ini, ada juga BS-nya, 10%, hitung berat masing-masing muatan, ya, sama, tidak ada masalah, ya, silahkan tanya kalau ini, kalau, kalau tidak mengerti, ya, jadi saya harapkan, setiap minggu pelajaran saya itu, saya kasih waktu satu minggu, supaya, kalian bisa bebas, mencatat, dan, bagi taruna-taruna yang tidak sempat, mengikuti pada, misalnya satu hari belum mengikuti, masih bisa buka, karena saya berikan waktu satu minggu, ya, dicatat, ya, tapi kalau misalnya, saya tidak mempromosikan, tapi kalau kalian, misalnya, tidak mau mencatat, ada bukunya, ya, sebagian, taruna-taruna sudah mengambil, ya, jadi, tapi walaupun, kalian punya buku, tetap buka, karena itu adalah, absen, jangan bilang, ah, saya sudah punya buku, saya, nggak usah buka-buka lagi, ininya, apa, kuliah jarak jauhnya, jangan, karena itu, absen, masuk ke dalam komputer, kemudian, soal nomor empat, ya, nah, ini dia, soal nomor empat, terakhir saya jelaskan dulu ini, ya, soal nomor empat, ada tiga jenis muatan, tadi kita berbicara tentang, dua muatan, dua muatan, dikalikan dengan SF-nya, ya, terserah SF-A atau SF-B, dikalikan, ya, kemudian, tiga muatan, sebuah kapal mempunyai, belkap city, belkap city ini, ruang muatan, jadi, apa, palka, supaya kalian, saya enggak tahu, apakah Ibu Karnia sudah jelaskan, apa yang dimaksud dengan belkap city, misalnya, palka, ruang palka begini, ya, misalnya ruang palka begini, ya, ruang palka begini, kemudian, yang namanya, belkap city, hitungannya dari, sini ke sini, ini namanya belkap city, yang grand capacity dari sini, ke sini, grand capacity, saya rasa, Ibu Karnia sudah jelaskan, ya, waktu kalian, masih semester tiga, nah, kapal mempunyai, apa, belkap city, 15.000 meter kubik, DWT 10.500 ton, akan dimuati, tiga jenis muatan, hingga full and down, ya, dengan muatan sebagai berikut, muatan A, muatan A, ini saya enggak, maaf, saya enggak, perlihatkan lagi, karena saya harap, saya harap kalian sudah nulis, pada waktu, mengikuti, perkulihan, tiap minggu, jadi, muatan A, SF, sama dengan, 0,8 meter kubik per ton, muatan B, SF-nya, 1,5 meter kubik per ton, kemudian, muatan C, SF-nya, 2,5 meter kubik per ton, dalam, pemuatan ini, diperkirakan, broken strength-nya, 10 persen, dan di kapal, sudah ada, full oil, ya, FO, atau bahan bakar, BBM-nya, kemudian, fresh water, cross water, atau air minum, 500 ton, nah, hitung berat, masing-masing muatan, jadi, disuruh hitung, berapa berat, muatan A, berapa berat, muatan B, dan berapa berat, muatan C, nah, rumusnya ada, ya, di, minggu-minggu pertama, itu, kedua, sudah ada, saya berikan rumus, ya, rumus di halaman 10 itu, ya, di, minggu ketiga, untuk menggunakan rumus, bila memuat, tiga jenis muatan, nah, untuk mengetahui, berapa berat, tiap-tiap muatan, dari tiga muatan, yang kita muat ini, kita hitung dulu, muatan, berat muatan, yang SF-nya besar, ya, SF-nya besar, ya, saya sudah ini, apa, berikan rumus, barangkali, kalian belum, apa, sudah, sudah lupa, ya, saya, jelaskan lagi, ini, ini, TN ini, adalah muatan yang SF-nya besar, SF-nya besar, dikalikan peluma, apa, ruang muat, ruang muat, ya, dikurang dengan berat muatan, berat keseluruhan, DWT-nya, dikalikan SF, SF satu ini adalah SF yang terkecil, ya, kemudian dibagi dengan SF besar, dikurang SF kecil, nanti ditambah, nanti ditambah SF besar, dikurang SF yang tengah, baru ditambah lagi, SF besar, ya, dikurang SF yang tiga, ya, ini adalah rumusnya, nanti kita coba, menggunakan, soal, ingat ya, hal-hal macam ini semua, nanti akan, kalian akan perhatikan, ada yang menyatakan bahwa, kalian, kalian ini, nanti di kampan, hanya mualim tiga, ya, tidak perlu diberitahukan, soal-soal begini, ini untuk, ANT tiga, ANT dua dan ANT tiga, saya bilang tidak bisa, kenapa, di Indonesia ini, kita, apa, Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, menggunakan, bermacam-macam, besarnya, tipe kapal, ya, okelah, kalau misalnya ANT tiga, ANT tiga jadi mualim tiga, mualim tiga di atas kapal yang, 10 ribu ton ke atas, tapi, di Indonesia ini kan, tidak semua kapal itu besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, nah, kalau ANT tiga ini, sudah mempunyai pengalaman yang, banyak, bisa saja nanti, jadi nakoda, ya, jadi nakoda di atas kapal, bisa saja, nah, bisa, apalagi, hanya mualim satu, nah, kalian kalau mualim satu, ANT tiga, tidak tahu, soal-soal seperti begini ini, kan repot, ya, mualim satu itu, pengatur muatan, jadi, tidak berarti, bahwa kalian itu nanti, nanti di kapal, hanya mualim tiga, belum tahu, enggak, kalian kalau mau, jadi ini, kapal yang, lima ribu ton itu, bisa jadi, mualim satu, untuk ANT tiga, kalau kapalnya, ocean going, okelah, ANT tiga, musti mualim tiga, ANT dua, musti mualim dua, ANT satu, nakoda, atau mualim satu, ya, nah, oke, kita lanjut, saya lanjutkan, dalam pemuatan ini, diperkirakan, berokin stuidnya, berokin, 10%, ya, dan di kapal sudah ada, bahan bakar, FO, air tower, FE, dan 50 ton, 500 ton, jawab, ada pertanyaan, ini, kita menggunakan, menggunakan rumus Taylor, namanya, ya, DWT, seribu, eh, 10.500, di atas, sudah ada di atas kapal, bahan bakar, dan air tower, yang jumlahnya, 500 ton, berarti, walaupun, kapal itu DWT-nya, 10.500 ton, kita tidak bisa memuat, sebanyak itu, karena ada bahan bakar, dan air tower, sebanyak 500 ton, di atas kapal, saya sudah jelaskan tadi, bahwa, DWT itu terdiri daripada, bahan bakar, air tower, store, dan perbekalan, nanti kalau ini dijumlahkan, barulah bisa kita memuat muatan, ya, tadi sudah saya jelaskan, nah, kargo DWT, kargo DWT ini, maksudnya, muatan, itulah yang bisa kita muat, DWT, 10.500, air tower, dan air, air tower, dan air, apa, bahan bakar di atas kapal, jumlahnya 500 ton, berarti, dikurangin dulu, 10.500, dikurangin 500, berarti, 10.000 ton, inilah muatan yang bisa kita muat, di atas kapal, ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya, dan kalau tidak mengerti, tanyakan, ya, saya kalau menerangkan di atas, di dalam kelas, saya marah kalau tidak tahu, tapi tidak bertanya, kemudian, bulk capacity, bulk capacity-nya kapasitasnya, 15.000 meter kubik, broken storage-nya 10%, 10% dikalikan dengan, 15.000, ya, menjadi, 1.500, ya, sisa, bulk capacity, ya, berarti, 13.500, inilah yang bisa kita muatin, karena ada, ada broken storage-nya, broken storage-nya itu artinya, muat, setelah kita muat, ada di sela-selahnya itu, yang tidak bisa di, tidak bisa di muatin, muatan, ya, kemudian, ya, karena di sini kita lihat, muatan C ini, SF-nya yang paling besar, 2,5, kemudian, yang nomor 2, muatan B, 1,5, kemudian, muatan A, SF-nya 0,8, jadi, yang kita cari pertama dulu, apa, beratnya adalah, muatan yang SF-nya paling besar, di sini, paling besar berarti C, berarti kita cari dulu, muatan C, berapa berat muatan C, kita masukkan rumusnya, rumus yang, yang saya tadi berikan, berarti V-nya ini, V-nya ini, V-nya ini, 13,500, 13,500, ini, ini salah dianu ya, diketik ini, ada 3 nolnya ini, salah, 13,500, dikurang dengan, 10,000, dikali SF terkecil, SF terkecil adalah, SFA, berapa? 0,8, jadi dikalikan, setelah dikalikan, baru dikurangin, 13,500, ya, kemudian dibagi, SF C, yang besar, dikurang SFA, kemudian, ini ditambah ya, salah ini, tambah, SF C, dikurang SF B, ya, kalau kita masukkan angka-angkanya, menjadi, 13,500, V-nya, ya, Bell Capacity-nya, dikurang, 10,000, kali 0,8, berarti, 8,000, ya, berarti, 13,500, dikurang 8,000, menjadi 5,500, nah, SF, 2,5, dikurang 0,8, ditambah 2,5, kurang 1,5, berarti, jumlahnya, semuanya, 2,7, ya, jadi, berat muatan C, 5,500, dibagi dengan, 2,7, sama dengan, 2,037 ton, itu, berat muatan C, ya, berat muatan C, 2037 ton, kemudian, volumenya, kita harus cari volumenya, kalau kita sudah dapatkan beratnya, kita cari volume, artinya, 2037 ton ini, berapa banyak tempat yang dipakai, kalau kita muatin gitu, ya, berapa banyak, berapa luas muatannya, berapa luas tempat yang dipakai, itu namanya volume, untuk mengetahui berapa banyak volumenya, berarti, beratnya dikalikan dengan SF-nya, ya, di sini berat muatan C, 2037, dikalikan dengan SF-nya, berapa SF-nya, 2,5, dikalikan berarti, 5,092,5 meter kubik, ya, volumenya, meter kubik, kemudian, kita dapat, berat muatan C, 2037 ton, jadi, sisa, sisa DWT, untuk, A dan B, dikurangin, 10,000, dikurangin, 2037 ton, ya, berarti, 7,963 ton, ini, 7,963 ton ini, muatan B dan A, karena, tadinya 10,000 ton, kita sudah muat, kita sudah muatin 2037, berarti, sisa, sisa tonnya, sisa beratnya itu, ini adalah berat untuk B, A dan B, nah, ini yang kita bagi lagi, tadinya juga, volume, ruangan yang dipakai, muatan C, sebanyak, 5,092,5, nah, kita kurangin, karena sudah tepat, tadinya, 13,500, sudah dipakai oleh, muatan C, sebanyak, 5,092,5, meter kubik, berarti, untuk muatan A dan B, sisa, 8,407,5, meter kubik, ngerti sampai sini ya, silahkan tanya, kalau tidak mengerti, saya ulangi lagi, yang tadinya, sisa, bel capacity-nya, 13,500, ya, sudah dipakai oleh, muatan C, sebanyak, 5,092,5, meter kubik, berarti, sisanya, 8,407,5, meter kubik, ini, sisa untuk, yang dimuat, untuk A dan B, ya, ngerti ya, begitu juga tadi, sisa DWT, 7,963, ini untuk, dibagi nanti, untuk muatan A dan B, ya, setelah itu, kita kembali ke, rumus yang tadi, rumus yang tadi, ya, kalau ini tadi, adalah, 13,500, ya, kita sekarang, akan mencari, berat B, karena, berat B adalah, SF-nya yang tengah, dia berat, eh, SF-nya 1,5, berarti, B yang kita cari lagi, ton B, nah, volume yang di sini tadi, bukan lagi 13,500, tetapi sudah, sudah dikurangin, berarti, tinggal di sini, 8, apa, 8,407,5, ya, sudah dikurangin tadi, ini kan untuk, untuk A, untuk A dan B, ya, dikurangin dengan, dengan, dengan DWT, DWT tadi, apa, 10,000, ya, DWT-nya tadi, sekarang sudah berkurang, karena sudah diambil oleh, muatan C, ya, jadi sisa, sisanya, untuk A dan B, 7,900, di sini, 7,963, ya, 63, dikalikan dengan SF, kecil, 0,8, itu, jangan salah di sini, jadi, berubah ya, jadi berubah volume, volume untuk C tadi, volume C tadi, masih, kita pakai yang 13,500, tetapi setelah, kita muatin muatan C, ruangan ini, sudah bukan lagi, 13,500, karena sudah dipakai oleh, muatan C, ya, jadi sisanya, sisanya, 8,000, 47, 407,500, gitu ya, jadi inilah, nanti yang kita bagi, untuk muatan A, berapa meter kubik, yang dibagi untuk A, dan berapa meter kubik, untuk muatan B, begitu juga, tonnya, DWT-nya, ya, DWT-nya, yang tadinya, 10,000, ya, sekarang, sudah dipakai oleh, oleh muatan C, 2037, ton, sekarang, sisanya, 7,000, 963, 7,000, 993, ton ini, kita akan bagi, berapa, ton, muatan A di situ, dan berapa ton, muatan B di situ, ngerti ya, yang penting, kalian tidak ngerti, tanya, saya marah, kalau kalian bodoh, tidak mengerti, tapi tidak mau tanya, itu namanya, memelihara kebodohan, ya, bayar, bayar, bayar terus, ya, tidak bayar, tidak boleh kelihatan, tanya, tanya, ya, nah, kita, di contoh soal ini, kita tinggal masukkan, caranya, perhitungannya, sama tadi, sama tadi, mau mencari, muatan C, saya rasa semua, kalian sudah catat ini, muatan B, didapatnya, 2910,7 ton, volumenya, ton ini, dikalikan SF nya, mendapat, 4,366,05 meter kubik, jadi kalau muatan A, kita tidak lagi menggunakan rumus ini, tinggal dikurangin, ya, tinggal dikurangin, eh, volumenya, dari 8,870, 407, dikurangin dengan, dengan apa ya, berat, beratnya dulu, berat A, 7,963, dikurang, dengan, berat, berat B, ya, jadi, berat A, 5052,3, begitu juga, volumenya, volumen, sisa volumen tadi, dikurangin, volumen B, catatan, untuk mencari, berat, masing-masing muatan, cari terlebih dahulu, muatan yang SF nya, lebih besar, kemudian, SF nya, tengah, dan terakhir, muatan yang SF kecil, ini ada contoh-contoh soal, ya, kerjakan, sesuai dengan contoh-contoh yang ada, kemudian, eh, cocokkan, karena saya sudah kasih, eh, jawabannya di sini, ya, cocokkan, kalaupun juga tidak mengerti, tanya, ya, ada, ada, ada berapa nih, ada empat, empat soal ya, saya kasih, eh, untuk minggu, keempat ini, kita masih lanjutkan dengan full and down, tapi, eh, apa, insya Allah, minggu depan, saya akan jelaskan lagi ini, dengan pembagian muatan-muatan di dalam palka, ya, kalian sebagai mu'alif, kalau kapal kalian itu ada empat palkanya, ada empat palka, kalian harus tahu, hitung, di palka satu, berapa ton, palka dua, berapa ton, palka tiga, berapa ton, palka empat, berapa ton, ya, supaya kapal bagus, trim, trimnya tidak terlalu kecil, dan tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, jangan sampai, kalau kalian, asal muat-muat-muat, selesai muat, kepalnya nungging, atau kapalnya tonggak, atau kapalnya miring, kiri, miring kanan, nah, ini repot, jadi kalian sebagai mu'alif, harus menghitung, berapa banyak muata-muata, nanti insya Allah, minggu depan, saya akan jelaskan ini, kemudian, saya akan jelaskan lagi, minggu kelimanya, tentang, deck load capacity, ya, minggu depan, deck load capacity, artinya, kalian harus hitung, berapa kekuatan, dasar palka, atau dasar geladaknya, bisa memuat-muatan yang beratnya sekian ton, ya, jangan asal memuat, jangan sampai amrol dia, karena kapalnya sudah tua, mungkin, lantainya sudah berkarat, kamu muatin 10 ton, amrol dia, nah ini, ya, ini repotnya jadi mu'alim, tapi, insya Allah, enggak sampai satu tahun, kalian berlayar, apa, biaya-biaya yang kalian keluarkan selama kuliah, akan tercapai, ya, akan kembali, demikian, untuk, apa, hari ini, ya, saya harapkan sekali lagi, belajar dan belajar, khususnya untuk pelajaran saya yang banyak hitungannya, ya, yang banyak hitungannya, soal-soal, diulang-ulangin lagi, walaupun saya sudah terangkan, kalau tidak mengerti, tanyakan teman, temannya juga tidak mengerti, tanya saya, via WA juga, enggak apa-apa, ya, saya rela, saya, apa, menjawab, panjang lembar, dengan sejelas-jelasnya, kalau kalian bertanya, via WA, demikian, untuk hari ini, saya harapkan, kalian bisa mengerti, namun kalau tidak mengerti, silakan tanya, dan tanya lagi, sekian, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Sampai jumpa di video selanjutnya,